Intro Angan memindah rumah tangga bersama sang kekasih harus sirna ketika seluruh persiapan pernikahan yang telah dibuat dibatalkan Sayang seribu sayang, hubungan antara pedangdut Cita-Citata dengan Roy Gerrits harus berakhir Hingga saat ini Cita pun masih enggan untuk menjelaskan lebih detail alasannya membatalkan pernikahan yang telah dirancangnya tersebut Keputusan ini ia ambil pun atas dasar perlundingan dengan keluarga dan keyakinan dirinya setelah melakukan sholat istighoro Ternyata bukan kali ini aja Cita merasakan kepahitan atas gagalnya kasih percintaannya Mau tau pahit manisnya perjalanan keseh cinta penyanyi dangget yang terkenal dengan lagu goyang dumbangnya ini? Let's check this out! Di usianya yang masih sangat beliai yaitu 18 tahun, Cita memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang pria bernama Galif Purnama Pernikahannya yang hanya seumur jagung tersebut terjadi sebelum Cita-Citata terkenal menjadi salah satu diva pedangdut Indonesia Cita yang dianggap awalnya berstatus single dianggap tidak mau mengakui pernikahannya dengan Gali Sampai akhirnya 10 Maret tahun 2015 mereka akhirnya resmi berpisah Tidak mau menutup hati setelah status janda kembang digenggamnya, Cita diisukan menjalin hubungan dengan designer kondang Ivan Gunawan Diketahui Cita memang dekat dengan Ivan karena Cita yang kerap kali manggung menggunakan rancangan Ivan Gunawan Netizen yang hobi cucok logi pun mendukung hubungan mereka dan menganggap Cita sesuai dengan kriteria Ivan Yah, mungil-mungil mirip mantannya ya, yaitu Rosa dan Ayu Ting Ting Menjawab rasa penasaran netizen, Cita pun menegaskan bahwa hubungan antara mereka hanyalah teman dekat belakang Nah, selanjutnya Cita pun kembali menjalin hubungan dengan pria yang bukan dari kalangan publik figur Namun lagi-lagi hanya bertahan seumur jagung Dua kali jalani hubungan dengan pria biasa Merasa dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan popularitas Cita enggan melanjutkan hubungan dengan bos dari Production House Richard Pondang Dan Ical Muhammad, seorang aktor FTV yang baru menjejaki karir di dunia hiburan Masih lanjut Tak lama, Cita pun jatuh hati nih keperlukan seorang anggota DPR Amrullah Amrit Tauzikal Yang hanya mampu bertahan satu bulan lamanya Dengar-dengar sih, awal mula keretakan hubungan mereka lantaran Cita-Cita tadi tagih cincin pertunangan yang seharusnya dilunasi oleh Amri Waduh, jadi seperangkat mas berlian dibayar ngutang toh mas Merasa ditipu, Cita akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya deh Cita sempat menuturkan nih kriteria pria idamannya adalah pria yang memiliki paras ke timur-timuran gitu Eh, Alhamdulillah ya mbak, pernah nih menjalin hubungan dengan pria idamannya Sebut saja, Irfan Farhad dan Arda Van Farzik Lihat deh, ganteng-ganteng banget ya Namun lagi-lagi, kisah cinta dengan kedua pria tampan itu hanya sebatas postingan belakang tanpa berlanjut ke pelaminan Bisa dibilang hubungan Cita-Cita ta dan Roy Gerrits adalah yang paling menghebohkan Setelah berpacaran hampir satu tahun lamanya dan Roy yang telah berpindah agama menjadi seorang muhalaf Masih belum meyakinkan mereka untuk melangkah ke jenjang yang serius Video pengakuan dari mulut Cita-Cita ta pun membenarkan telah berakhirnya hubungan di antara mereka Semoga segala keputusan yang mereka ambil benar-benar untuk kebaikan bersama ya Tanpa menyakitkan salah satu pihak Walaupun mimin tahu yang namanya pisah, pasti sakit sis Mau tahu berita selanjutnya gimana? Makanya yuk subscribe Viral Indo Karena berita viral yang terkini ya cuma di Viral Indo Sampai jumpa di video selanjutnya